Intro Bagaimana membuat mindset kita menjadi sumber semangat di dalam hidup kita? Perlu kita sadari bahwa mindset ini adalah sumber daripada segala hal di dalam hidup kita. Mindset adalah cara berpikir. Kenapa setiap orang bisa bahagia? Itu karena mindset. Kenapa setiap orang bisa bersedih? Itu juga karena mindset. Kenapa orang bisa pintar dan bisa bodoh? Itu juga semua karena mindset. Lantas disini pertanyaannya adalah Bagaimana caranya mindset kita bisa membangkitkan semangat di dalam hidup kita? Untuk bisa mengubah mindset kita, setidaknya kita mengingat beberapa kalimat ini. Pertama, semua masalahmu adalah bagian terpenting dalam hidupmu. Kita harus menyadari bahwa segala problem, semua masalah yang pernah kita alami sebelumnya Merupakan bagian terpenting di dalam hidup kita. Yakni, itu merupakan pelengkap untuk bisa menjadikan diri kita sebagai pribadi yang lebih baik. Apa yang kita ketahui, apa yang kita pahami saat ini itu semua bersumber daripada Segala masalah, segala problem yang pernah kita alami. Jadi kuncinya yang pertama adalah Kita harus menganggap bahwa semua problem kita adalah bagian terpenting di dalam hidup kita. Yang kedua, jangan berpikir sempit dan kerdil. Kenapa? Yaitu karena segala hasil yang kita dapatkan itu semua bersumber daripada apa yang kita pikirkan. Kalau yang kita pikirkan kecil, maka hasil yang kita dapatkan juga akan kecil. Kalau kita berpikir besar, maka setidaknya hasil yang kita dapatkan tidak jauh daripada apa yang kita pikirkan. Selanjutnya yang ketiga yaitu adalah Sedikit tapi memulai lebih baik daripada banyak tetapi belum memulai. Apa yang kita lakukan hari ini, walaupun sedikit, itu bisa menjadi besar apabila kita lakukan secara terus menerus. Daripada kita berharap mendapatkan hasil yang sangat besar, tetapi kita tidak pernah memulainya. Hanya kita terus saja mengatakan esok, esok, dan esok. Oleh karena itu, pikirkan di dalam mindset kita bahwa kita harus segera memulai dan jangan menunda. Keempat, masa lalu adalah pelajaran dan masa depan adalah pembalasan. Artinya, jikalau masa lalu kita pernah salah, pernah gagal, dan pernah mengalami sebuah masalah, setidaknya di masa depan kita bisa melakukan sebuah pembalasan dalam artian kita bisa mengatasi semua problem yang pernah kita alami sebelumnya. Kalau sebelumnya pernah salah, maka di masa depan jangan sampai kesalahan itu terulang lagi. Kelima, semua hasil tak akan ada tanpa ridho Tuhan. Jadi, segala apapun yang kita dapat, semua hasil yang kita dapat, itu semua bersumber daripada ridho dan keikhlasan Tuhan. Tanpa ada campur tangan Tuhan, maka perjalanan kita menggapai semua itu tidak akan pernah bisa mulus seperti apa yang kita dapatkan hari ini. Sahabat, semoga apa yang saya sampaikan itu bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Kita disini sama-sama belajar dan sama-sama berproses. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Selalu salam, inspirasi.